Bertempatan dengan rencana tayang film Star Wars The Force Awakens, maskapai penerbangan Jepang gunakan tema Star Wars sebagai bagian dari kampanye perusahaan mereka. Bukan pameran, bukan juga ajang cosplay. 92 penggemar Star Wars ini berkumpul bersama di Tokyo, Jepang akhir pekan lalu. Tempatnya pun tak biasa. Mulai dari Darth Vader, Obi-Wan Kenobi hingga R2-D2 hadir di Bandarahan Neda. 92 penggemar Star Wars ini berkumpul bukan tanpa alasan. Mereka merupakan penggemar Star Wars yang dipilih oleh maskapai anak. Mereka menjadi kelompok pertama yang merasakan naik pesawat ala Star Wars. Maskapai Jepang tersebut baru saja menandatangani kesepakatan dengan Walt Disney untuk memakai atribut Star Wars. Bagi para fans, kesempatan ini menjadi momen yang langka. Tak heran, mereka pun rela untuk mendandani diri semirip mungkin dengan tokoh-tokoh Star Wars. Kesepakatan antara Anna Air dengan Star Wars berlangsung hingga tahun 2020 mendatang. Ada dua pesawat maskapai tersebut yang pada bagian luarnya didesain layaknya BB-8. Pesawat dengan desain Star Wars ini diluncurkan bertepatan dengan rencana launching perdana film Star Wars episode 7, The Force Awakens, Desember mendatang. Film yang masih dibintangi Harrison Ford ini merupakan film pertama dari trilogi baru yang disusun Walt Disney sejak 2012 lalu. George Lucas sebagai penulis cerita yang difilmkan tahun 1977 silam tersebut tidak lagi ikut dalam penulisan Force Awakens. Kita kembali. Terima kasih telah menonton!